Tiga, tiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok empat akan mempresentasikan tentang dengan judul Pengaruh harga bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia So, buat kalian silahkan menonton Enjoy! Saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pengaruh harga bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia Yang pertama, yaitu latar belakang Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar Yang masih menjadi isu kesehatan di dunia Pada tahun 2012, mencetak kecelakaan lalu lintas Menempati urutan ke-9 kematian secara global Yaitu sebanyak 1,3 jiwa dengan persentasi 2,2% Hal ini berarti setiap hari rata-rata sekitar 3.500 jiwa Kehilangan nyawanya di jalan Menurut Global Status Report On Rock Safety 50% jiwa menjadi korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas Sementara itu, tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas Terbesar terjadi pada negara-negara berpenghasilan menengah Pada tahun 2013 menyebutkan bahwa Tingkat kematian lalu lintas secara global Sebesar 18 jiwa per 100.000 penduduk Berdasarkan laporan tersebut, negara-negara dengan pendapatan menengah Memiliki tingkat kematian lalu lintas rata-rata tertinggi sebanyak 20,1 jiwa Disusul oleh negara-negara berpendapatan rendah Sebesar 18,3 jiwa per 100 penduduk Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas termasuk salah satu pembunuh terbesar Bahkan, hasil riset Global Burden of Disease pada tahun 2013 Menyebut menunjukkan bahwa Kecelakaan lalu lintas A. Teori eksternalitas kecelakaan Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu eksternalitas transportasi O. Sullivan pada tahun 2012 mengatakan bahwa eksternalitas timbul karena keputusan mengendara Seseorang menyebabkan bertabrakan dengan orang lain Sehingga orang lain tersebut harus menanggung berapa kerugian Adanya aktivitas transportasi dapat menyebabkan dampak yang negatif terhadap pengguna jalan Oleh karena itu perlu diatasi atau dilakukan internalisasi eksternalitas Jadi beberapa cara yang dapat dilakukan untuk standar keselamatan untuk kendaraan baru Yaitu seperti pajak jalan, kendaraan, pajak bensin dan sebagainya Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keselamatan dalam mengendara Seperti yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak diduga Yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda Selain itu ada fula faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi kecelakaan lalu lintas Yang berakibatkan kematian pada transportasi darah Di antaranya peningkatan kendaraan bermotor seperti sepeda motor Sebagai proksi dari faktor kendaraan Menurut Nishita Teno dan Burke Peningkatan jumlah sepeda motor dapat meningkatkan kecelakaan yang berakibatkan kematian di jalan Di samping itu kualitas jalan yang dilalui Seperti jalan beraspal yang mempresentasikan faktor lingkungan Juga turut berpengaruh terhadap keselamatan di jalan Semakin baik kualitas suatu jalan Maka akan mengurangi kecelakaan lalu lintas Namun Nishita Teno dan Burke Serta Anastosopoulos et al Menemukan bahwa jalan aspal yang berdampak positif terhadap kecelakaan di jalan Dan korban meninggal yang ditimbulkan Di sini saya akan membacakan faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas Menyebutkan kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor Faktor-faktor utama tersebut dituangkan oleh William Haddon JN Dalam bentuk matriks Haddon Yang merupakan suatu model konseptual Yang mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar kesehatan masyarakat Untuk masalah kecelakaan lalu lintas Konsep matriks Haddon ini membagi penyebab kecelakaan lalu lintas menjadi tiga faktor Yaitu faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan Ketiga faktor tersebut dihubungkan oleh suatu priode Waktu tertentu menjadi tiga versi Antara lain sebelum kecelakaan, saat kecelakaan, dan setelah kecelakaan Selanjutnya, keselamatan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh faktor pendapatan Yang merupakan proksi ekonomi Ketika kondisi ekonomi lebih baik Jarang perjalanan yang meningkat baik perjalanan individu Maupun transportasi barang ataupun jasa Sehingga paparan kecelakaan lalu lintas meningkat Sebaliknya pula dengan semakin tingginya pendapatan Maka semakin tinggi pula kemampuan pengguna jalan Untuk membeli kendaraan yang lebih bermutu Dan perlengkapan yang lebih bermutu dan lebih baik Dan akibat kecelakaan lebih berkurang Dengan demikian, saya dapat menyimpulkan bahwasannya Kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh faktor Faktor-faktor kemanusiaan, kendaraan, lingkungan, dan ekonomi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum kecelakaan di Indonesia Umumnya korban dan pelaku kecelakaan di Indonesia Didominasi oleh penduduk muda dan produktif Korban dan pelaku kecelakaan terbesar Berusia 16 tahun hingga 30 tahun Yaitu sebanyak 67,9 ribu jiwa Sampai 41,0 persen Jadi korban kecelakaan dengan 47,51 jiwa Berupakan pelakunya semua kecelakaan pada tahun 2013 Selain itu, kebanyakan korban kecelakaan di Indonesia Berasal dari fenomena yang berisi yang memiliki mobilitas tinggi Sehari-hari Misalnya itu kayak melakukan kegiatan seperti bekerja gitu Kebanyakan sih seperti itu Jadi selain faktor pengemudi Salah satu faktor penyebab masih tingginya Angka kematian di Indonesia itu Mencapai hingga terlalu banyak gitu Jadi terlalu Cut, cut, cut Jadi selain faktor pengemudi Salah satu faktor penyebab tingginya Angka kesilakan lalu lintas di Indonesia adalah Dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang bermotor itu sangat pesat Maksudnya banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor Sehingga terjadinya kesilakan itu semakin sering Khususnya sepeda motor Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang bermotor Yang paling banyak akibat kecelakaannya Sehingga banyaknya unit 1195,6 unit Dan presentasinya itu 71,9% pada tahun 2013 Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh mobil barang Sebanyak 12,69% terhadap kecelakaan lalu lintas di tahun yang sama Hal ini mengidentifikasikan bahwa Sepeda motor merupakan jenis kendaraan bermotor yang rentan Beresiko tinggi terhadap kecelakaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kak Arunisa Saya akan melanjutkan bagian gambaran umum kecelakaan di Indonesia Meskipun Indonesia menepati urutan kelima Negara yang memiliki jumlah korban meninggal kecelakaan terbesar di dunia Tingkat kematian lalu lintas di Indonesia masih berada sedikit di bawah rata-rata tingkat kematian Per 100 ribu penduduk di dunia Sedangkan di wilayah Asia Tenggara Indonesia berada pada urutan tertinggi jumlah kecelakaan dan peringkat pertama Korban meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2012 Indonesia menepati urutan kelima tingkat kecelakaan dan kematian Per 100 ribu penduduk di tahun yang sama di antara negara-negara Asia Yang selanjutnya adalah dampak harga bensin terhadap kecelakaan lalu lintas Dapat diketahui dengan melakukan estimasi secara ekrometri Penelitian ini menggunakan data sebanyak 43 observasi dari tahun 1970 sampai 2013 Dan metode OLS dengan variable instrumen harga minyak mentah dunia Dikarenakan adanya potensi endrogrinitas dari harga bensin Penelitian ini juga melakukan pengujian integrasi untuk membuktikan Kemungkinan adanya superiors regress atau rekreasi palsu Terima kasih Harga ribu bensin terhadap kecelakaan lalu lintas memiliki tanda keefisien negatif Tetapi tidak signifikan Hal ini bisa disebabkan oleh kualitas dan kelancaran yang kurang akurat Yaitu adanya data kejadian kecelakaan yang tidak tercatat atau dilaporkan Seperti yang disampaikan gambar 4 pada proposal Data yang dilaporkan Polri dari tahun 1981 sampai 2004 Memperlihatkan tren jumlah kecelakaan yang terus menurun Anomali data juga terlihat pada data jumlah kecelakaan yang meningkat Pesat di tahun 2005 Yaitu sebanyak 91,462 ribu kejadian Dan tumbuh sebesar 416,71% Dibandingkan tahun 2004 Yang hanya tercatat sebanyak 17,73 ribu peristiwa kecelakaan Banyak data jumlah kecelakaan yang tidak tercatat ini Dapat menyebabkan hasil estimasi harga ribu bensin terhadap tingkat kecelakaan Menjadi tidak seperti yang diharapkan Sedangkan koefisien PBD ribu terhadap kecelakaan lalu lintas Bertanda negatif dan secara statistik signifikan pada taraf 1% Ini menjelaskan bahwa setiap 1% kenaikan PBD ribu akan menurutkan kecelakaan lalu lintas sebesar 4,42% Dengan asumsi variabel lainnya tetap Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung bertindak Mengurangi resiko kecelakaan dan kefatalan lalu lintas Dengan menggunakan Kualitas jalan yang memprihatinkan keadaan Indonesia saat ini sangat beroperasi meningkatkan kecelakaan Laporan Korlantas Polri tahun 2014 menyebutkan Bahwa jalan berlubang menempati urutan kedua terbesar Dengan kecelakaan lalu lintas Berdasarkan faktor jalan yaitu sebesar 16,1% Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyelanjutkan bab tiga yaitu kesimpulan dan saran Kesimpulan Pengaruh harga bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia Serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada priori tahun 1970 hingga 2013 Berdasarkan hasil estimasi dan pembahasan Maka dapat disimpulkan bahwa harga real bensin secara statistik tidak signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia Sedangkan hasil estimasi PDB real menunjukkan bahwa secara statistik berdampak signifikan pada penurunan kecelakaan lalu lintas di Indonesia Saran Kualitas data kecelakaan di Indonesia kurang baik keakuratannya Karena banyaknya data yang tidak tercatat khususnya kecelakaan yang bersifat ringan atau tidak fatal Sehingga tidak dapat mengukur dengan baik penelitian kecelakaan lalu lintas Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki perekaman kecelakaan lalu lintas Dengan membangun sistem rekaman kecelakaan lalu lintas yang lebih baik Dan bekerjasama dengan seluruh rumah sakit maupun klinik di Indonesia Untuk melengkapi jatatan polisian Senada dengan yang diungkapkan oleh ponman luri Serta maan Yang menyatakan bahwa sebagai strategi untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan lalu lintas di Indonesia Oke buat kalian, terima kasih yang udah nonton video kami Maaf kalau kami ada salah-salah kata atau salah-salah cakep yang buat kalian itu gak enak atau gak ngerti Semoga semuanya itu bermanfaat buat kalian Dadah